Halo netizen, kembali lagi di Sharing Session episode 3 Dengan saya, Jusua, sebagai host di Unai Sharing Session kali ini Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu nih Mulai dari nama, jurusan, tingkat, dan status Mulai dari siapa bang? Mulai dari yang, dari kiri saya Oke, halo netizen, nama saya Maharani Beauty, sering dipanggil Beauty Jurusan S1 Keperawatan, tingkat 2, statusnya Insight Boleh, sebelahnya Halo netizen, nama aku Banyu, aku jurusan manajemen, tingkat 4, status disamakan Perkenalkan, Unai Tizen, nama saya Gravil Aprilio Sitanggang Jurusan dari Teknik Informatika, tingkat pertama, status saya Kelaparan Perkenalkan, nama saya Maharaya Tara, bisa dipanggil Rai Jurusan TI juga, tingkat 1, dan status saya Single Pembicaraan kali ini, bertema E3 Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya Aku ini mau nanya Kepada 4 teman kita disini Kalian tau gak, kepanjangan dari E3? Oleh, dijawab Kalau gak salah itu, English Entrance Exam Oke, English Entrance Exam Mungkin ada beda pendapat dari kalian? Kayaknya sama Sama ya, sama semua Oke Nah, kita lanjut ke pertanyaannya Yang pertama Kan kalian sudah lolos dari E3 ini Bagaimana perasaan kalian? Apa yang membuat kalian bangga dalam ujian ini? Boleh, Beauty Jawab Oke Perasaan saya waktu selesai ujian Entrance Exam ini I feel very satisfied Satisfied dulu baru happy Sebenarnya aku agak gugup Because I feel like my expectations for this exam are really high Since I've been using English my whole life And it's sort of my mother language So, when I saw my score was a satisfactory score I feel like, oh, praise God And then, the happiness came in Gimana kalau abang? For me, actually, below expectation sih Aku nggak tahu expect nilai yang tinggi Karena my target is just to pass Yeah But, thank God also The greatest is, I guess, satisfactory also, I guess And I'm happy with that Oke Mungkin dari yang lain Kalau dari saya sendiri sih Mungkin ketika saya melihat nilai saya itu Tertama-tama saya terkejut Karena nggak expect kalau nilai saya itu sting gitu Jadi, setelah saya terkejut Ya, mungkin bahagia Nggak bersyukur Kalau aku sih, reaksiku Lumayan negatif sih Sebenarnya Ya, aku awalnya kan dibangguin ke nama teman-teman Ayo, lihat ini yuk Tadi gue denger-denger Lu nomor satu, Rai Lu 600-an Wah, awalnya gue bangga Tunggu nggak sih? Ya, awalnya gue bangga Pas aku lihat skornya Kesel juga, skornya Aku rencananya pengen kalahin kakakku Tahun lalu skor kakakku 600-an berapa, Bi? 600-an 650-an di atas, kan? Nah, pas aku lihat skorku Skorku ternyata di bawah itu Dan ya, aku cukup kesel sih Tapi ya, pada akhirnya aku juga lega Karena nggak usah ambil Inggris 1, 2, 3 Boleh karena itu ya Boleh-boleh juga lah Nah, oke Jadi, ada sebuah fun fact ya Ternyata ada adik kakak di dalam Menai Sharing Session ini Yang bro di sebelah sana Sama kakak-kakak yang di sini Oke Jadi, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pertanyaan kedua bagi kalian Apa persiapan kalian untuk mengikuti We3 ini? We3 ini Ada strategi tertentu kak? Atau bawa kertas di kantong? Atau ada strategi lain yang bisa membuat Nilai kalian tinggi-tinggi nih? Boleh? Dari Bro paling ujung dulu Kalau aku sih Kayaknya mungkin Mabah yang lain juga Tapi kayaknya kita nggak ada persiapan deh Tiba-tiba aja ada Pengumuman kan Sebesar ya Kita kan ujian bahasa Inggris Dan ya Kalau nggak salah Jadi kasih taunya Malam Almin 1 ya Ya malam ya Jadi Aku belum ada persiapan sih Tapi Ya dengan Bantuan Tuhan Ya lebih baik juga Sama kayak Rai tadi Sama-sama nggak ada persiapan Karena Satu malam sebelum Acaranya dilakukan Baru dikasih tau Jadi ya Agak terkejut Kalau dari aku sebenarnya udah tau Karena ada exam itu Di beberapa bulan sebelumnya Tapi ya Sama nggak Siap juga Langsung ujian aja Tiba-tiba langsung disuruh ke Chapel ya Ujian di Chapel Suruh bawa papan Yang susahnya tuh nyari papan Sama halnya Susah nyari papan Jadi aku juga telat ikut ujian Karena itu Karena nyari papan Tapi as for me also Aku udah tau Bakal ada Ujian English entrance exam Tapi ya gitu Nggak ada persiapannya But I know Kekuranganku Di bagian listening So Literally 10 minutes 10 minutes before Sambil nyari papan Sambil denger-denger juga Listening to Chapel Jadi I think The only preparation I had Was on the listening part Oke Jadi Strategi mereka Tidak ada yang Sangat prepare banget Jadi Langsung Kerjain Malah ada yang kaget Nah Terus Beauty juga bilang Dia sambil mendengarkan Sebelum ujian Karena dia Bad di Listening Oke Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga ini adalah Menurut kalian Seberapa penting sih Kemampuan bahasa Inggris ini Di dalam Akademik Nah Terus Bagaimana cara kalian Mengembangkannya Di dalam Akademik Oke Mulai dari Beauty dulu Oke Mumpung kita lagi bahas Dalam akademik So I'm going to Talk di Bidang keperawatan Jadi sebenarnya Kalau di bidang keperawatan Dan sebenarnya Di bidang kesehatan lainnya Kita sering menemukan Istilah-istilah Apalagi research Yang dalam bentuk Bahasa Inggris Jadi I think It's a really Great advantage And it's a great benefit For everyone Who is studying In the medical field To actually Have basics In learning In learning English In speaking English Kenapa? Karena dengan kita bisa Berbicara dalam Bahasa Inggris Kita bisa mengetahui Lebih banyak Researches So we have more We have wider knowledge Of the research In the website And especially The books Apalagi The books in the library Apalagi buku-buku yang di Kasih sama dosen-dosen Kita Itu semua Rata-rata Kayaknya bisa dibilang Dalam Bahasa Inggris Jadi It's actually also Tips and tricks For those Yang mau masuk Keperawatan dalam UNAI Or maybe Biologi Or keperawatan S2 It's really A really great advantage For those students Yang mau masuk Untuk belajar Bahasa Inggris terlebih dahulu Yang menurut Oke Kalau buat aku ya Academically As a management student Of course Nanti kita setelah lulus Kita akan handle Yang namanya Depends ya Kita akan jadi Kayak bikin business Or kita kerja Kita akan Namanya client Dan klien itu Kita harus reach ya Dan kita gak mungkin Reach cuma Nationally Kita pasti reach Like For example Ada klien di Malaysia Di luar sana Dan menurut aku Itu penting banget Sebenernya Inggris itu Lebih Ditekankan Menurutku ya Terutama As a student Sekarang ya Karena itu akan dipakai banget Bukan cuma kita Sekarang buat sekolah Buat kerja juga Tapi buat hidup juga Kita mau Apa ya Broaden our Social Social life ya Itu juga bagus Gitu loh Dan Menurut aku sih Sepenting itu ya Inggrisnya Boleh? Lanjut Untuk saya sendiri sih Secara akademik Sangat penting Apalagi Dalam jurusan saya sendiri Teknik informatika Itu kalau orang Programming itu kan Pakai bahasa inggris Tidaknya Pakai bahasa inggris Itu susah Jadi Contohnya Kalau kita tidak Kurang paham Atau kurang tahu Dalam Lumu bahasa inggris Itu kita akan Kesusahan dalam Programming Juga dalam belajar Contohnya Kita cari-cari video Di youtube Dan sebagainya Website-website Itu banyak yang Menggunakan bahasa inggris Jadi Kalau kita tidak tahu Jadi susah Seperti teman saya Ya Untuk TI Kami codingnya Dalam bahasa inggris Namanya juga Javascript kan Bukan javascript Jadi Untuk saja Pakainya bahasa inggris Jadi Untuk saya sih Penting sih bahasa inggris Untuk akademik Oke Jadi Bahasa inggris Sangat penting Untuk kepentingan kita Sosial Dan bisa Mendapatkan teman Dari berbagai negara Nah sebelum kita lanjut Boleh Di depan kita Ada makanan Jadi Santai saja Sambil Dicicipi Sambil Menjawab Boleh Langsung saja Ambil 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 Boleh minumnya juga Jadi Relax saja Sambil Menjawab Sambil Makan juga Tidak apa-apa Aman Mana Mana Oke Kita lanjut Sambil makan Gak apa-apa Sambil minum kan ya Oke Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Jadi Di dalam bahasa inggris itu Ada tes Yang Berbicara Speaking Menulis Mendengarkan Sama satu lagi apa Listening Oh Listening dan mana Riding Oh udah Jadi Writing ya Oke Writing Jadi Menurut kalian dari Empat hal itu Apa yang Menurut kalian paling susah Seperti yang beauty tadi bilang Adalah Listening Jadi Apa yang paling susah Dan apa yang paling gampang Menurut kalian Dan apa alasannya Oke Boleh dari Paling Jujur dulu Malah Sambil minumnya Tapi Kalau kata aku sih Paling susah Reading Jadi Aku orangnya Paling gak suka baca Kecuali kalau ada gambarnya Kayak komik atau novel Atau Eh Nopel Mangga gitu Mangga Mantua Kalau gitu aku suka Tapi ini Gak ada gambarnya Jadi aku Udah bosen Gantuk Selesai paragraf pertama Lanjut paragraf kedua Eh paragraf pertama udah lupa Isinya apa Pas baca yang paragraf pertama Eh waktu udah habis Jadi Banyak kan poin ku Eh poin ku Ya Banyak kan poin ku Kalian disitu Kalau menurut saya sih Mungkin Yang paling gampang itu Menulis Eh Membaca Membaca Karena Dibandingkan dengan menulis Dan mendengarkan itu kan Kita harus Menjawabkan pertanyaannya Itu kita Contohnya menulis itu harus Kita tulis sendiri Kalau mendengarkan Kita harus dengarkan Gada Contohnya kalau membaca Kita itu tinggal membaca Udah ada di depan kita Kalau yang paling susah mungkin Listening sama kayak kakak ini Karena Kadang-kadang Speakernya Kurang jelas Mungkin dari Gunai juga harus dibagusin ya Speaker-speaker yang ada Jadi Biar teman-teman kita ini Listeningnya Bagus Sangat setuju sih ya Setuju banget Oke Boleh lanjut bang? Oke kalau aku ya Aku malah beda Aku malah beda Aku bagian writing Ya Menurut aku Itu aku bagian yang masih lemah ya Karena aku Bukan berdasarkan Apa ya Kan subject Dedicate Object And etc Compliment Etc Aku tuh Structure itu Based on how I hear Ya Karena Kalau menurutku If it's correct in the structure Kalau aku dengernya itu Nggak enak Menurutku itu salah Tapi itu ya Yang harus aku Ya ubah lah Kalau saya sendiri Tadi udah ya Kalau bagian The hardest part Was listening Emang karena Aku Agak gimana Kalau listening Susah Menangkepnya How do you say it It's hard for me to To remember What I just listen to Jadi emang It's really hard for me to listen Kayak Baru aja Listening to the first sentence Bagian ke second sentence First sentence-nya Aku udah lupa Tidak sama halnya seperti Rai Rai di bagian reading Aku di bagian listening Tapi My favorite part And the easiest one for me Is reading Karena Emang dari dasarnya I love reading So it's actually something Yang udah diasah Dari kecil I love reading You can You know Ask me Shakespeare For any kind of literature books I love them Jadi I think The hardest one Is for me is listening And the easiest one For me is reading Oke Jadi Kita bisa simpulkan Yang paling susah adalah Listening Jadi Ya Bagi Unai Mohon dengarkan Suara mahasiswanya ya Yes Oke Kita lanjut Kepada pertanyaan selanjutnya Buat kalian Gimana sih Kalian memanfaatkan Skill bahasa inggris kalian Untuk Akademik nih Apakah kalian akan mengikuti Talkshow-talkshow yang bermanfaat Atau Kalian ingin mengikuti Kursus-kursus Bahasa inggris yang ada Untuk meningkatkan Lagi skill kalian Gimana nih Mulai dari UT dulu nih Oke How do I How do I put my English skills into Into practice I think Mungkin salah satunya ini This talkshow This is one of the One of the applications And I think If I have If I have the opportunity But right now I don't think so Because I have a busy schedule I'd be I'd be trying to take National competitions Or maybe international competitions Because That's what I've been doing Before entering college And I would really love to You know Show to the people out there That Unai students There are lots of talents In here who can actually Speak English And who are worthy To win international competitions I'm okay I think it's the same As beauty Oh sorry I think It's the same with beauty Actually this is my first Talkshow in Unai Also So I rarely do this Because like Not many chances And also I don't want to So Basically I love to I love to write poems Actually So Knowing English And Knowing English Others The one that I love the most Is Mark Twain Okay So I learn a lot From this poems This notes And Yeah basically It helps me a lot In studying English And also Well In businesses It's like that Bahasa Inggris Yang saya gunakan Cuman Untuk Keperluan-keperluan Kayak contohnya Mencari Informasi-informasi Dari luar Atau Pelajaran-pelajaran Yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia Video-video Dan sebagainya Kuasa Agus Ini That way Enak banget Makasih Kalau Untuk aku Cara aku Menggunakan Bahasa Inggrisku Ya Biasanya Di kuliah Belum sih Tapi Pas masih sekolah Aku selalu Ikut Ya Lomba pidato Lomba Storytelling Puji Tuhan Belum pernah kalah Eh Tapi Ada yang Juara 3 Eh Juara 2 Tapi Belum pernah kalah Ya Juara 1 Pernah Aku Bersyukur Sama Tuhan Dari berikan Bahasa Inggrisnya Bagus Jadi ya Seringnya Aku gunakan Untuk Ikut Lomba-lomba Aja sih Biar Ya Hadiahnya Buat aku Keluarga Semayang Oke Baik Kita Lanjut ke Pertanyaan berikutnya Jadi Selama Tes E3 Kemarin Apa sih Masalah terbesar Kalian Di dalam Tes Kemarin Dan Bagaimana Kalian Mengatasinya Itu Ada tes-tes Yang seperti itu Di Hari-hari Yang akan datang Oke Dari Bro Kalau aku Masalah terbesar kan Iya Masalah terbesar ku itu Readingnya doang Gak tau kenapa Tapi karena paragrafnya panjang-panjang Tiba-tiba aku Mantuk gitu Bacanya Jadi Aku udah selesai paragraf pertama Paragraf 2 Lanjut Tidak lu Paragraf 1 Jadi Mungkin itu masalah terbesar ku Dan cara akan ngatasinya Mungkin Sering Baca buku Tanpa gambar Seperti Alkitab mungkin Aku seringin Amen Ya mungkin itulah Jadi feel so sleepy oke Oke Ambil lah Ambil lah Jadi Kalau menurut saya sendiri Itu masalah Masalahnya Itu Mungkin kurang percaya diri Sama jawaban sendiri Contohnya Kayak Listening tadi kan Contohnya Mungkin kurang Kurang dapat Apa yang dikatakan Jadi Agak-agak bingung Mau menulis apa Terus Contohnya Reading juga Kadang-kadang Gak fokus Terus Kalau mau menjawab itu Kan ada pilihannya itu Jadi kurang percaya diri Mau memilih yang mana Oke Oke Kalau dari aku ya Mungkin aku secara Teknis pengerjaannya ya Kita kan pegang papan Ini Kita pegang papan Kita di ceto Dimana Depan itu Gak ada Menyangga Mungkin dari kita Megangnya Sudah agak sulit Jadi itulah Kenapa kita Ngerjainnya juga Kurang nyaman Menurut aku ya Jadi satu Contohnya tadi Dia agak susah Bacanya mungkin juga Karena Dia harus fokus Megangin kertas Megangin papan Jadi Bacanya juga jadi Kurang nyaman juga Bisa lupa Jadi kalau menurutku sih Mungkin Untuk kedepannya Tesnya itu lebih baik Dengan meja ya Ada mejanya Karena kalau Fasilitasnya sudah oke Sudah pati Emang jangkan juga Nyaman Dan juga bisa fokus Di situ Kenyamanan Jadi gak usah fokus Pegangin kertasnya Kalau bawa pennya Sekarang jangkan Kalau saya Sama kayak abang Fasilitas Satu fasilitas Karena emang kemarin Itu ribet banget Ngejawabnya Kayak Aku mau bikin disini Tapi kayak Takut Panosnya Kira aku nyontek Tapi Seperti aku gak nyontek Hanya It's really hard You know I need something To place my paper on So maybe Ya One of the recommendations Maybe we can do this English entrance exam In one of the Academic Building Rooms Terus Satunya lagi Tadi Adi bilang Kurang percaya diri Kalau aku over confidence Cepet banget kerjainnya Kean Pasti seratus Dapet lah Semua ini Eh Ujung-ujungnya Pas liat nilai Kok Oh ternyata Banyak salah But I think That's one of the Lessons learned That Toffle isn't something English entrance exam Also isn't something That is supposed to be Taken for granted Ini juga Negatif centrics For the students There You may think That you're fluent In English But please Read your questions Read it thoroughly Once, twice Or even twice If you can Or if that's possible Oke Jadi yang kita Seperti dengarkan Masalah terbesar adalah Tempat ya Fasilitas Karena Yang terutama adalah Kenyamanan untuk Mengerjakan Jadi Sebaiknya Ada mejanya lah ya Oke Kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya nih Tapi Guang Mau pengganggu ya Tapi Ini roti Enak banget Gue udah makan dua loh Asli Dek Boleh? Ambil Ambil Boleh Boleh Ya boleh TG ya Makasih pak Ini dari mana Rotinya pak? Nah Pertanyaan bagus Ini Makanan yang kita makan Ini berasal dari Bakery Unai Jadi Buat teman-teman Semua yang nonton Jangan lupa Beli Ada roti Ada pizza Ada Apa tuh? Brownies Brownies ya Brownies Di Bakery Unai Oke Kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya ya Dan ini pertanyaan yang terakhir Pertanyaannya adalah Buat kalian berempat Apa saran kalian Buat mahasiswa Yang akan mendatang Untuk menghadapi Tes E3 ini Apa solusi kalian Buat Mabah-mabah lah Yang akan masuk Unai Atau dimanapun Mereka yang berada Boleh Jadi Kabyuti dulu Oke Jadi Starting from Me My tips and tricks Probably Aku simpulin Dari semua Tips and tricks Dari awal First Selalu bawa papan hujian Ya gak bang Karena itu Benar-benar Menghabiskan waktu You know Aku kayak Ke Dorm A, B, C, D Untuk minjem papan hujian Itu You could have You know Study Study more Instead of Nostrasin papan hujian Doang And then second Always Always study Not Hamin satu Not hamin jam But weeks before Because Sekarang Pasti The students Yang mau masuk Unai Sekarang Kalau kalian Nonton YouTube ini You probably know That Ada bakal English and Trash exam Sebelum mulai Kuliah So I think It's a really great Tips and Tricks And also For you So that you can prepare Yourself For the exam Simple sih Materinya Semua dari TOEFL Ya Ya You can Practice Your reading Your structure And your listening Dan dari semua itu You will apply it Into your English Entrance exam Itu tips and tricks Dari aku Kalau abang Oke Kau dari aku Ya Buat belajar itu No excuse Ya If you want to excel Of course you have to study Dan Untuk Zaman digital There's no limitation On what you can Learn Even you can learn To follow from YouTube Also Ya Jadi From wherever you are There's no excuse Ngebilang Aku dari daerah ini Aku dari daerah apa Aku dari daerah itu Menurutku itu excuse Karena sekarang Udah zaman digital Kalau enggak Gimana kamu Tahu YouTube Dan Menurut aku ya Cara belajar English Paling mudah Itu Kalau aku Aku jujur ya Aku belajar Banyak belajar English Itu dari YouTube Tonton Vlogger Tapi dari luar Jadi And also You have to fall in love With the language Also Itu penting Menurutku Iya Karena biasa Juga itu penting Itu dari aku Jadi Mungkin kan tadi Pertanyaan-pertanyaan Yang ada dalam ujiannya Itu kan tadi Seperti listening Terus reading Ada Writing juga Jadi mungkin Saran dari saya itu Membiasakan diri Membiasakan Bahasa Inggris Dalam hidup kita Contohnya Kayak Membaca-baca Buku-buku Yang tulisannya itu Bahasa Inggris Atau menonton-nonton film Yang Berbahasa Inggris Juga Dengar-dengar lagu Main video game Mungkin itu Hal-hal kecil Dalam hidup kita Tapi Itu bisa membantu kita Pelan-pelan Mengerti Dan memahami Bahasa Inggris Jadi bagian Dalam hidup kita Jadi membiasakan diri saja Tuhan bisa karena biasa Kalau menurut saya Mau Mastikan untuk Cara menghadapi Cara menghadapi Ujiannya Nah Kalau menurut saya Jangan sampai ada pikiran Mencontek Di Hapalah kalian Maksudnya kalian Harus Jujur Karena Kalau kalian nyontek Dapat nilai bagus Masuk Inggris 4 Tapi ternyata skill kalian Inggris 1 Ntar ruginya di kalian Jadi Kalian ditempati Sama dosen di Inggris 1 Sengaja Biar kalian bisa belajar Perlahan Dan sampai di Inggris 4 Bersama teman-teman kalian Yang lain-lain Tapi kalau kalian misalnya Lompat ke Inggris 4 langsung Tanpa Belajar apa Yang harus kalian belajar Di Inggris 1 Mungkin ruginya di kalian Jadi Usahakan Belajar semaksimal mungkin Dan ujian Kerjain semaksimal mungkin Jangan sampai ada pikiran Mencontek Karena Ya Satu dosa Dua kalian berugi Jadi ya Itu hidri aku Oke Jadi Ini Sudah Secara kompleks Semua Jadi buat Teman-teman Unitizen Di tahun-tahun berikutnya Kalian bisa menonton ini Dan ini sangat bermanfaat Buat kalian Agar Tes Idri kalian dapat Mendapatkan nilai yang tinggi Nah Sekian Unai Sharing Session kali ini Terima kasih buat Teman-teman yang sudah Bersedia Untuk menyediakan waktunya Jadi Sampai bertemu lagi Di Episode Berikutnya Bye-bye Bye 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 Terima kasih telah menonton!